Seperti persona anda Persona dengan Proton Maksudnya persona Ini kedua untuk Proton ini produknya Malaysia Tapi bisa bersaing dengan Produknya Mobil-Mobil Jepang Kita mau melihat Lima mobil yang paling Populer di Malaysia Dan juga di Indonesia Oh hai Oh halo Hai teman-teman Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi bersama Sari Semoga kalian tetap senantiasa Diberikan kesehatan Yang pastinya Sari doakan Selalu dipermudahkan segala urusannya Dan terima kasih untuk teman-teman Yang selalu support Tonton video Sari Ini kita akan membicarakan pasal kereta Yaitu ada kereta tempatannya kan Yaitu Proton Dan juga Pero 2 Ternyata teman-teman Nah ini ada satu video Ramai juga orang Malaysia Dan Indonesia itu berkomentar Di Indonesia Ini kereta Proton Ada Ada juga yang tidak tahu Kemunculan kereta Malaysia Kereta Proton Di Indonesia Nah ini kereta Sedan Proton Pesona Tahun 2008 Ini dia Tengah mau menjual ya Kepada Mungkin sesiapa yang mau membeli Tapi Orang-orang Malaysia Yang berkomentar ini Terkejut Dengan harganya Katanya Tak sama macam di Malaysia Oke teman-teman So kita tengok dulu Videonya Nanti Sari akan jelaskan ya Jum Oke Pak Men Siap-siap masih Seperti persona Anda Pesona dengan Proton Maksudnya persona Bukan persona Barangkali mempesona dengan Kaum Millenial Millennium Ini warnanya juga Indah Ini gen 2 Mas Generasi kedua Untuk Proton Ini produknya Malaysia Tapi bisa bersaing Dengan produknya Mobil Jepang Interior Juga tidak kalah Indah Jangan dilihat Harganya Dammer-dammernya Noto titik-titik Bisa dikondisikan Jangan dilihat Dengan angkanya Yang lirik Unitnya Atau mobilnya Tahunnya 2009 Mas 8 Oh 8 Disukin 8 Angkanya juga Lumayan murah Berapa angkanya 50 juta Nego 50 juta Nego Dadaannya Langsung nego Di tempat Langsung zaman ke lokasi ya Langsung Ke PKP Monggo Oke teman-teman Nah ada Beberapa orang yang komentar Ada juga Ramai teman-teman Indonesia itu Tak tahu bahwa Kereta Malaysia Dulunya Proton ini pun Sudah ada di Indonesia Tapi Sari Tak tahu kenapa Sekarang sudah tidak ada Ini Yang dulu-dulu Masih ada lagi Masih terawat lagi Dan ini tadi dijual Harganya 50 juta Tapi Boleh Tawar ya Boleh Nego Katanya Kalau 50 juta Itu sekitaran 15 Sampai ke 17 Ribu Ringgit Ya Nah Kalau di Malaysia Macam ini Berapa ya Teman-teman Tapi Sari Tak tahu Ini auto Ataupun Manual Nah Nah Tadi kata Bapaknya Walaupun ini Kereta Buatan Malaysia Tak kalah Juga Saingan Dengan kereta Daripada Jepun Komentarnya Ramai juga ya Teman-teman Malaysia itu Berkomentar Katanya Sajalah Yang dipasarkan Disana Oke Nah Ini video selanjutnya Ya Sehari Jumpai Karena Ramai Juga Teman-teman Daripada Indonesia Berkomentar Katanya Gini Ah Kereta Di Malaysia Itu Hanya Proton Pero 2 Saja Apalagi Dijadikan Macam Grab Taksi Kalau di Indonesia Kan Kita SMK Pun Tak Tak ada Kurang ada Yang gunakan Di Dekat-dekat Rumah Saya Ataupun Saudara Saya Kebanyakan Toyota Honda Kia Gitu Ada Beberapa Netizen Konoha Mengatakan Katanya Kalau Grab Di Malaysia Itu Kereta Proton Ataupun Buatan Tempatan Saja Tak ada Yang cantik Cantik Macam Kami Dekat Sini Katanya Gitu Ya Ada Kalau Kalian Tengok Komentar Komentar Sehari Macam Itu Apalagi Membahaskan Kereta Nah Ini Kita Tengok Kasih Tahu Buktinya Bahwa Grab Di Malaysia Ini Ada Juga Yang Premium Siapa Cakap Kan Jom Kita Tengok Ini Betih Tak Mercedis Bawa Grab Sampai Hotel Orang Pun Pening Ada Cantik Kereta Cantik Q3 Audi Q3 Ada Mercedes Ada Dulu Saya Pakai BM 5 Series 5 Series Pun Ada Lagi Bawa Grab Lagi Itu Rumah Susah Lah Itu Rumah Tengok Ayuh Tidur Susah Tak 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 Jalan Pinya Ayuh Tak 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 Jalan 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 Banyak Cepat Pinya Betul Duduk Rumah Asal Panjang Masa Ni Nek Mercedes Alamak Buat Grab Pancik Ni Buat Buat Grab Madu Angkel Ni Wow Haa You orang tengok Mercedes Pun Bawa Grab Juga Ada juga Yang Premium Kalau kalian mau Cari Yang Premium Mesti ada Dapat Ya BM Audi Apa Fieldfire Ada juga Kalau kalian mau Carinya Yang Premium Dapat Dikasih Yang Premium Sebelumnya Pun Dia cakap BMW Tapi Ya Ini angkel-angkel Kan Dia mungkin Boring-boring Dekat rumah Katanya Tengok jam Lambat Sangat lah Waktu ini Berlalu Kalau dia bawa Grab Ini bukan orang Miskin ya Bukan orang yang Kurang juga Cuma dia Hanya boring Saja mungkin Dekat rumah Mengumum Habiskan waktu Tak tahu apa Yang dia buat Di rumahnya Jadi dia Kerjalah Sikit-sikit Buang Lepas-lepas Masa ini Berlalu Oke Ini ada video Seterusnya Sehari Jumpai Kereta Paling Laku Keras Malaysia Versus Indonesia Om Antara Malaysia Dengan Indonesia Sambal Siapa Paling Pedas Sambal Indonesia Ke Cili Pani Malaysia Bicara Sambal Pula Ya Kira Masa Kereta Ini Untuk Memulakan Video Hari ini Kita nak Cerita Sikit Tentang Industri Di Indonesia Dengan Malaysia Di Indonesia Sebenarnya Dia punya penduduk Lebih ramai Jauh Lebih ramai Daripada kita 10 kali ganda Jadi Angka jualan Di sana pun Adalah lebih besar Daripada kita Tapi taklah 10 kali ganda Memandangkan Jumlah Jualan Jumlah penduduk Diorang begitu ramai Angka jualan Diorang sebenarnya Taklah banyak sangat Tapi Diorang-diorang Hampir 2 kali ganda Jualan di Malaysia Jadi kita tengok Statistik ni Untuk daripada Tahun 2019 Kenapa Kita kena Tahun 2019 Sebab tahun 2020 Pandemik Jadi Nombor tak cantik Sangatlah Jadi Maklumat ni Kita dapat Daripada Gaikindo Gabungan Industri Kenderaan Bermoto Indonesia Jadi Gaikindo Kata tahun 2019 Dia menjual 1.03 juta kereta Satu angka Yang agak besar Tapi turun sikit Daripada 2018 Di 2018 Dia menjual 1.15 juta kereta Jadi di Malaysia Kita mendapat data Kita daripada Malaysian Automotive Association Ataupun Keseluruhan Automotive Malaysia Yang mewakilkan Keseluruhan Jenama-jenama Yang ada di Malaysia ni Dan menurut MAA Tahun 2019 Kita telah berjaya Menjual Lebih sikit Pada 600,000 kereta Iaitu 604,287 unit Jadi ini Kiranya satu Perkembangan yang bagus Sebab Paling terakhir Kita sudah berjaya Mengatasi 600,000 unit Ialah pada tahun 2015 Lepas tu Dia mencurut Curut 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 Kemudian nak naik balik Tapi sedihnya 2019 naik 2020 Curut balik lah Tahun ni Saya rasa Lagi kesian lah Sebab dalam bulan Bulan Mei Dan Jun Tak tahulah berapa kereta Yang kita jual Hampir-hampir dekat kosong Kalau tak silap saya lah Antara dua-dua bulan ni Sebabkan Bulan Jun lah Terutamanya Hampir tak ada kereta lah Saya rasa yang dijual Jadi keadaan ni Agak teruk sikit lah Tapi apapun Hari ni kita tak nak kisah Tentang kejualan Kita nak tengok cerita rasa Rakyat Malaysia dengan Indonesia Jadi awak rasa-rasa lah kan Di Malaysia dengan Indonesia ni Apa perbezaan paling besar Kita dua-dua rumpun yang sama Makan sambal yang sama Suka balik kampung Kalau balik kampung Macam-macam nak bawa Suka balik kampung Balik ramai-ramai Jadi adakah Kita punya angka jualan kita juga Akan tunjukkan benda yang sama Jadi sekarang Kita mahu melihat Lima mobil Yang paling popular Di Malaysia Dan juga di Indonesia Padu Mobil Yang kelima Kita mulakan dengan Tempat kelima Di Indonesia Ialah satu kenderaan Yang saya rasa Tidak mungkin akan Sampaikan Malaysia Iaitu Toyota Calya Jadi mobil Calya ini Harganya di Indonesia Bermula dari 148 juta rupiah Dan paling mahalnya 167 juta rupiah Ianya sejenis Apa itu Kenderaan MPV Kenderaan keluarga Dan di Malaysia Kalau kita tukar harganya Antara 42 hingga 47 ribu ringgit Jadi harga ini Saya nampak kereta ini Di Malaysia Tidak ada Tetapi Adakah ini kereta Yang akan datang ke Malaysia Kemungkinan juga Kerana ada Ura-ura yang dikatakan Kereta ini Akan menjadi Mungkin peru-dua beza Saya tak tahu Pasal peru-dua beza juga Sudah berlama umurnya Dan di Indonesia Mereka telah berjaya Menjual 54,549 Toyota Calya Ini untuk tahun 2019 Ini berbeza dengan Di Malaysia Di Malaysia Di mana orang Malaysia Lebih sukakan kereta sedan Kereta Malaysia Malaysia belum lagi menjadi Betul-betul Pasaran MPV Ataupun SUV Masih lagi orang Minati kereta sedan Jadi di Malaysia Di tempat nombor 5 Ialah Honda City Jadi Honda City ini Ini berharga antara 258 juta rupiah Hingga 369 juta rupiah Ataupun kalau dalam Ringgit Malaysia 73,851 Sehingga 105,610 Jadi anda lihat Di sini ada perbezaan harga Yang begitu tinggi Besar sekali Perbezaan harganya Di tempat nombor 5 Jangan ingat Harganya akan terus Naik-naik Harga ini Berbeza-beza Dia akan turun Dan akan naik Tapi untuk yang di Malaysia ini Saya rasa ini harga yang Paling tinggi Dia akan menurun Menurun lagi Di Indonesia pula Kita tengok Macam mana harganya Yang keempat Nombor 4 Nombor 4 ni Toyota Rush Nampaknya Toyota berjaya Mengekalkan Cengkamannya Ke atas Pasaran Indonesia Jadi Toyota memang Satu jenama yang Sangat kukuh di Indonesia Dan mereka telah berjaya Jual 61,596 unit Toyota Rush Jadi harga Di Indonesia Toyota Rush ini Bermula dari 249 juta Sehingga 270 juta rupiah Di Malaysia Kalau ada Dijual harga yang sama Antara 71 Sehingga 77,000 ringgit Memang Toyota Rush ini Ada dijual di Malaysia Dalam dua bentuk Iaitu sebagai Pro 2 Arus Dan juga Toyota Rush Kalau kita nak tengokkan Pro 2 Arus Harganya Murah sikit daripada ini Kalau Toyota Rush Lebih mahal daripada ini Jadi ini sesuatu yang Agak pelik Bila kita tengokkan Di dua negara ini Satu produk Dijualkan Pada tiga Kerudukan harga yang berbeza Dalam dua jenama yang berbeza Saya tak kira di Indonesia Ada dibawa masuk Pro 2 Arus Tetapi di Malaysia Dijual sebagai dua Iaitu Pro 2 Arus Dan Toyota Rush Di Malaysia Belum lagi ada Dalam senarai ini Masih lagi belum ada MPV ataupun SUV Kerana di tempat keempat Ialah Proton Saga Jadi Proton Saga Ini dihasilkan oleh Syarikat otomotif Pertama yang ditubuhkan Di Malaysia Iaitu Proton Dan ianya Sedulu-dulunya Inilah kereta yang Paling popular Sangat-sangat Dan sukar Untuk diganggu-gugat Tapi sekarang Popularity-nya Sudah banyak Jauh menurun Dan tahun lepas Tahun 2019 Proton telah berjaya Menjual 38,144 unit Proton Saga Jadi Proton Saga Ini popular Kerana harganya Jadi untuk Sebuah kereta sedan Harganya bermula Daripada 32,800 Sehingga ke 42,800 Jadi 10,000 Beza antara Murah dan mahal Kira duit Indonesia Dari 114 juta Sehingga ke 149 juta rupiah Jadi Kita tengok Di sini Malaysia masih lagi Maukan sedan 100 juta Tadi Di Indonesia Kita melihat Di Malaysia Masih lagi Terus kita berminat Kepada sedan Iaitu Peruduan Beza Jadi untuk Kedua-dua Peruduan Beza Dan Proton Saga Kedua-duanya Berada dalam Segment A Jadi kedua-dua Kereta ini Ialah kereta Kompak Dan harganya pun Lebih kurang Serupa Kita tengok Produa Beza ini Harganya bermula Daripada 33,000 Sehingga 48,000 Jadi Dia bermula Lebih kurang Tapi mahal Sedikit Produa Beza ini Dan ini Maksud harganya Di Indonesia 116 juta Sehingga 169 juta Jadi Tempat ketiga Kita sudah tengok 5, 4, 3 Semuanya sedan Di Indonesia Yang mula-mula tadi MPV Keduanya SUV Sekarang kita Kembali kepada Satu produk Yang menjadi Gabungan kedua-duanya Iaitu Mixed Expander Expander ini Mungkin ada orang kata Lebih MPV dari SUV Tetapi Bila dipasarkan Di Malaysia Dipasarkan Seolah-olah Seperti crossover Dan di Indonesia Saya percaya Ada versi crossover Dan juga Dekat bentuknya Lebih garang Daripada MPV biasa Lebih ada Gaya-gaya SUV juga Bitsubishi Expander Di Indonesia Telah berjaya Menjual 62,666 unit Dan harganya Itu Tinggi Antara 68,000 Sehingga 80,000 Ataupun Jika di Indonesia 221 juta rupiah Sehingga 281 juta rupiah Ini satu Kenderaan yang Berharga tinggi Sebenarnya untuk Menduduki tempat ketiga Pasal Kalau anda tengok Nanti senarai ini Harganya kita Sudah tidak naik lagi Sehingga setinggi ini Seperti di Indonesia Yang kedua Di tempat kedudukan Kedua ini Di mana saya tengok Mungkin ada Persamaan Iaitu Dua-duanya Hatchpad Dan dua-duanya Ada berada Mungkin Sekitar harga yang sama Iaitu di Indonesia Kenderaan kedua Paling popular Ialah Honda Brio Jadi Honda Brio ini Mereka telah berjaya Menjual 70,344 unit Di Indonesia Pada harga Antara 151 juta Hingga 205 juta rupiah Ataupun antara 43 sehingga 58 ribu ringgit Ini satu harga yang Sangat tinggi Untuk di Malaysia Kalau dia bawa masuk Ke Malaysia Pada harga ini Saya rasa mungkin Agak sukar Untuk dijual Kerana Bila kita tengok Di Malaysia Kedudukan kedua Dimiliki oleh Produk Asia Produk Asia Telah berjaya Mencapai jualan 67,267 unit Tapi pada harga Yang jauh Lebih murah Daripada Brio Iaitu antara 23,367 ringgit Hingga ke 41,467 ringgit Dan ini Bermaksud antara 81 juta rupiah Sehingga 144 juta rupiah Maksudnya Asia yang paling mahal Sekalipun Masih belum lagi Mencapai harga Brio yang paling murah Jadi ini yang menyebabkan Asia ini popular Dan saya rasa Sebabkan di Indonesia Tidak ada Syarikat lain Yang cuba menghasilkan Kereta kompak Ataupun kereta hatchback Pada harga yang Betul-betul mampu milik Seperti yang ada di Malaysia Yang dilakukan oleh Pro2 Saya rasa inilah Kenapa Honda Brio Sangat-sangat berjaya Di Indonesia Dan Menunggat Kedudukan Toyota Sebagai jenama Di Indonesia Tak ada saingannya Jadi di tempat teratas Di Indonesia Ialah Mobil yang paling popular Di sana Ialah Toyota Avanza Di Avanza Telah berjaya Mencapai Jualan 86,374,000 unit Ini sebenarnya Lebih kurang sama Dengan Pro2 MyV Iaitu kereta paling popular Di Malaysia Dengan angka jualan 81,996 unit Kenderaan Jadi kita tengok Dari sini Perbezaannya Daripada segi harga Toyota Avanza Di Indonesia Mempunyai harga Antara 55,000 Sehingga 69,000 Itu kalau ditukarkan Tapi di sana Sebagai 196,000 Sehingga 243,000 Juta Ini harga ini Kalau di Malaysia Adalah Terlalu rendah Kalau di Malaysia Harganya bermula Sekitar Pemulaan harga paling tinggi Saya rasa lebih Pada 70,000 Sekarang Daripada di Malaysia Dan hampir Ke Pertengahan 80,000 Jadi ini Antara saya rasa Faktor yang penting Mengapa Menjadikan Avanza Sangat-sangat Popular Itu faktor harga Yang sangat Mampu milik Untuk pasaran Di Indonesia Yang paling Popular di Malaysia Ialah produk MyV Iaitu sebuah Hatchback Dalam segmen B Yang mempunyai harga Antara 41 Sehingga 52,000 Jadi anda boleh Lihat bagaimana Harganya Juga jauh Lebih rendah Daripada Kereta yang Nombor satu Paling popular Di Indonesia Iaitu antara 144 juta Hingga 184 juta Rupiah Juga bila kita Lihat Senarai Kenderaan Yang ditawarkan Di Malaysia Antara lima Yang paling laris Empat adalah Daripada jenama Tempatan Tiga daripada Perodua Dan satu Daripada Proton Jadi ini Menunjukkan Bahawa Mungkin Kemungkinan Bila adanya Jenama tempatan Jenama tersebut Menjadi semakin Popular Walaupun Secara asasnya Mungkin Produk-produk Yang dihasilkan Adalah Dekan semula Daripada produk Asal yang dihasilkan Oleh syarikat Dahatsu Daripada Jepun Untuk Perodua Tapi untuk Yang Saga itu Memang Produk asal Asli Dari Malaysia Perbezaannya Mungkinlah Syarikat tempatan Memahami Dengan lebih Bagus Mungkin Saya tak kata benar Mungkin Memahami dengan Lebih bagus Permintaan Ataupun Citarasa Tempatan Ok So sudah habis Senarainya Jadi anda boleh Lihat dari situ Angka jualannya Untuk setiap unit Daripada Nombor 5 Sampai nombor 1 Lebih kurang sama Tetapi Jenis kenderaan Yang dijual Adalah berbeza Sama ada Ini memang Sebenarnya Atas dasar Citarasa Ataupun tidak Saya tidak pasti Kerana Untuk tahun 2020 Toyota Avanza Jatuh ke tempat ketiga Di Indonesia Nombor 1 Sekarang Ialah Honda Brio Dan kedua Ialah Suzuki Dan tempat kedua Ialah Suzuki Carry Dan kedua-duanya Harga yang jauh Lebih rendah Daripada Avanza Harga yang Lebih sama Sekitar Brio Jadi mungkin 2020 Akibat Ekonomi Mungkin Populariti Kenderaan Yang lebih murah Ataupun Yang atas dasar Semua orang Mahukan Hatchback Dan sudah tidak Berapa Gemarkan MPV Saya tak tahu Ini mungkin Kita kena tengok Trend yang lebih Panjang lagi Tapi di Malaysia Trendnya kekal Model-model ini Lebih kurang itu juga Yang akan terus Menjadi raja-raja Di jalan raya My V It's still king Kalau awak Teringin nak tengok lagi Mungkin Senarai Kenderaan-kenderaan Popular Berbanding dengan Malaysia Seperti di Thailand Kita mungkin Boleh buat Ataupun Kita buat Senarai Kenderaan-kenderaan Popular di negara-negara Lain Kita tengok Apakah trend-trend Yang sedang berlaku Di setiap negara Di ASEAN Kita menemukan Dengan ASEAN Oke teman-teman Nah tadi itu ya Kalau sehari perhati Kalau Malaysia ini Memang kebanyakan Kita lihat Di jalan raya Itu adalah Sedan Nah ini juga Menurut yang sudah Dibagi tahu Juga Kebanyakan Sedan yang menempati Kedudukan yang tadi itu Berbezanya Kalau di Indonesia Memang Kalian Kalau sampai sana Jarang sekali Jumpa Sedan Bermaksud Tidak ada Ada teman-teman Tapi Satu-satulah Kalian boleh lihat Kalau di Medan Kalian sampai Kebanyakan itu adalah Toyota Avanza Cuma Bezanya itu Kalarnya saja Ada hitam Putih Silver Nah teman-teman Kalau kalian Kereta di rumah kalian Kereta apa? Kereta tempatan Atau tak? Komen di bawah ya Oke Sampai segitu aja Video kali ini Kalau kalian ada Tanggapan lain Komentar lain Boleh komen ya Terima kasih Sampai jumpa Di next videonya Bersama Sari lagi Bye